Halo, kembali lagi bersama Klinik Simbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang KLBB yang tipe soalnya itu berpatasan atau menyusul. Oke, langsung saja ke contoh soal nomor 1. Jadi ada 2 mobil terpisah sejauh 75 km. Anggaplah ini mobil A, kemudian ini mobil B. Oke, mereka terpisah sejauh 75 km bergerak saling mendekati. Oke, ini geraknya ke sana, yang ini ke sana pada saat bersamaan. Masing-masing dengan kecepatan 90 km per jam. Oke, VA-nya 90 km per jam dan 60 km per jam. Itu adalah VP. Pertanyaan pertama itu adalah kapan? Pertanyaan keduanya adalah di mana? Jadi kita mau tanya T dan S ya. Oke, perlu diperhatikan ini kecepatannya bisa dibilang konstan ya, tidak terjadi perubahan kecepatan. Jadi nanti kita menggunakan konsep dari KLB dengan rumus V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Ini adalah rumus pokoknya. Maka yang pertama kita mau cek dulu. Jadi tadi dikatakan kan kapan dan di mana mobil berpapasan. Mobil akan berpapasan itu di sini. Tapi kita nggak tahu jaraknya apakah dia pas di tengah atau bagaimana. Maka kita bisa tulis jarak A nantinya ketika ditambah dengan jarak T, totalnya itu harus 75 km. Kemudian S itu rumusnya V kali T. Berarti kita bisa tulis VA kali T tambah VP kali T sama dengan 75. Untuk VA-nya sendiri itu adalah 90 km per jam. Berarti kita tulis 90 T ditambah 60 T sama dengan 75. 90 tambah 60 adalah 150 T. Berarti T-nya itu adalah 75 dibagi 150. Maka didapatkan 0,5 jam. Nah, kalau misalkan yang ditanya menit, yaudah berarti sama aja 30 menit. Tergantung nanti yang ditanyakan dalam satuan apa. Kalau nggak ada keterangannya kita bisa ngisi yang jam. Berarti yang kapan itu sudah terjawab. Sekarang kalau pertanyaannya adalah di mana, berarti kita cari. Misalkan S A. Rumusnya VA kali T. VA-nya tadi adalah 90 T-nya adalah 0,5 atau setengah. Maka jawabannya 45. Jangan lupa satuan yang adalah kilometer. Berarti jarak si A sampai suatu titik berpapasan adalah 45 km. Dan jarak dari B kepapasan, ya dikurangi aja. 75 kurangi 45. Berarti berapa? 30 ya. 30 km. Jadi, dimananya itu adalah 45 km dari titik A dan 30 km dari titik B. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Sebuah mobil dengan kecepatan 100 km mengejar sebuah mobil di depannya. Oke, kita buat dulu ilustrasinya. Anggaplah ini mobil A dengan kecepatan 100 km per jam mengejar sebuah mobil di depannya. Berarti di arah-arah sana, di sini ada mobil lain, ya. Melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak keduanya adalah 5 km. Oke, jarak ke sini adalah 5 km. Waktu yang diperlukan mobil A untuk mendahului mobil B dan berapa jaraknya. Oke, untuk mendahului berarti anggaplah ini adalah titik di mana mereka atau VA itu bisa mendahului si B. Nah, dari situ, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Kita gunakan warna yang beda ya. Jadi, jarak dari A ke B itu kita sebut sebagai SA. Karena kan mendahului si mobil B. Nah, ini juga SA. Atau kita tulis 5 km aja. Ini 5 km biarin. Nah, jaraknya berarti kan kalau A mau melewati si B, itu ya berarti pakai jarak yang bawah. Nah, di sini, itu S, B. Oke, sehingga SA bisa kita tulis berarti 5 km ditambah dengan S, B. Oke, kalau sudah artinya apa? Karena kita mau cari jarak yang mau mendahului dan waktu, kita bisa tuliskan SA itu adalah 5 km ditambah S, B. SA punya rumus VA kali T sama dengan 5 ditambah VB dikali T. VA-nya itu berarti 100 T sama dengan 5 ditambah 80 T. 100 T dikurangi 80 T sama dengan 5. 20 T sama dengan 5. Jadi, T sama dengan 5 per 20. Bisa kita perkecil menjadi 1 per 4. Tapi ingat, satuannya adalah jam. Atau T-nya berarti 1 per 4 jam itu 15 menit. Jadi, waktu yang diperlukan mobil A untuk mendahului mobil B itu adalah 15 menit. Nah, untuk jaraknya kita bisa cari. Misalkan kita mau cari S, B gitu ya. S, B itu kan V, B dikali T. V, B-nya tadi 80 T-nya bisa dibilang 1 per 4 coret 20. Berarti jaraknya dari B itu adalah 20 km. Lalu, kalau misalkan mau dicari jarak yang A-nya, berarti VA kali T, VA-nya adalah 100 T-nya adalah 1 per 4 coret-coret 25 km. Jadi, jarak dari mobil B itu adalah 20 km. Dan jarak dari mobil A, 25 km. Oke, selanjutnya di soal nomor 3. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 meter per sekon. Dengan kecepatan konstan. Oke, kita tulis. Di sini misalkan ada si Andi. Memiliki kecepatan 50 meter per sekon. Konstan yang artinya dia nanti GLP. Lalu di belakangnya pada jarak 100 meter. Oke, kita tulis 100 meter jaraknya. Itu ada si Budi mengendarai mobil dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berarti dia kan punya percepatan 10 ya. A-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena ada percepatan sudah pasti dia adalah GLPB. Kalau GLPB, kita kan membedakan ada V0 sama VT. Nah, V0-nya kira-arti itu adalah 40 meter per sekon. Lalu tentukan jarak yang ditemukan A dan B pada waktu 10 sekon. Oke, untuk yang A, kita tahu bahwa T-nya adalah 10 sekon. Jika ditinggal dari posisi awal A. Oke. Yang pertama, kita cari tahu dulu jarak si Andi. Karena dia GLPB, berarti S sama dengan VA kali T. VA-nya adalah 50. T-nya adalah 10 sekon, berarti 500 meter. Kemudian, untuk jarak si Budi. Karena dia GLPB, maka kita gunakan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya adalah 40. T-nya adalah 10 sekon plus setengah A-nya 10. T kuadrat berarti 10 kuadrat. Dapat 400, coret ya. Ini 5. Berarti tambah 5 kali 100. Indah. 400 tambah 500. Berarti 900 meter. Oke, setelah kita hitung, maka kita buat kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, jarak Andi. Jadi, gini. Sebentar. Sebelum kita ke kesimpulan. Jadi, mereka kan si A itu setelah 10 sekon. Lihat titiknya ini misalkan ya. Atau gini. Setelah 10 sekon, tadi jarak si A yang baru itu kan berarti 500 meter. Lalu, setelah 10 sekon, si B jaraknya adalah 900 meter. Ya, 900 meter. Benar ya. Jadi, setelah 10 sekon, ternyata jaraknya adalah 900. Nah, berarti kita bisa tulis jarak tempuh dari titik Andi sendiri itu adalah 500 meter. Kemudian, jarak tempuh Budi dari titik Andi berarti berapa? Berarti kan dari sini ya. Kita harus tahu nih, dari sini ke sini. Ya, tadi dari sini ke sini itu kan 500. Ya. Nah, berarti sisa dari sini ke sini berapa? 300 ya. Kenapa bisa gitu? Jadi, kan 900 itu dari titik B. Nah, titik B ke A itu kan 100. Berarti dikurangi aja. Berarti dari titik A yang kedua ini ke titik B itu total 800. Nah, sudah ada 500. Berarti sisanya adalah 300. Jadi, kita bisa tulis jarak tempuh Budi dari titik Andi itu adalah 800 meter. Kurang lebih seperti ini.